Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Nur Hakim Waras, Laku Kepala Sekolah SDIT Imam Safi Petanahan. Yang kami hormati segena pengurus yayasan Imam Safi Petanahan, Ustaz dan Ustazah SDIT serta karyawan SDIT Imam Safi Petanahan yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, islam, dan iman. Salawat serta salam teruntuk suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya dan sahabatnya juga kita umatnya. Saya ucapkan terima kasih jasa kumulohairan kepada Ustaz Nur Hakim yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi. Sebelumnya mohon maaf Ustaz dan Ustazah, di sini bukan maksud untuk menggurui ya. Tentunya Ustaz dan Ustazah jauh lebih tahu dari saya, insya Allah. Nah, di sini saya mengajak agar kita ayo sama-sama berlatih, belajar bersama di fitur pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Pemerintah membangun PMM ini untuk menunjang implementasi dari kurikulum Merdeka agar dapat membantu kita, para guru, dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Nah, platform ini juga disediakan untuk menjadi teman penggerak kita bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Langsung saja kita coba buka fitur pelatihannya ya. Tentunya Ustaz dan Ustazah sudah mendownload. Langsung saja kita menuju ke PMM. Kita gunakan akun belajar ID kita. Kita ketikkan platform Merdeka Mengajar di pencarian. Kemudian bisa kita buka di sini atau klik masuk. Langsung kita cari. Tertuju kepada pelatihan mandiri. Nah, ini buka topik-topiknya. Saat ini ada sekitar 32 topik dan ini terus bertambah setiap harinya ya. Insya Allah sangat manfaat untuk kita semua. Nah, yang tanda biru-biru seperti ini artinya sudah dipelajari dan tinggal dipraktikan aksi nyatanya. Kita coba yang belum kita pelajari. Memahami kurikulum operasional satuan pendidikan tahap siap. Analisis karakteristik satuan pendidikan tiga materi. Ini videonya sudah disimak. Berarti kita tinggal latihan pemahaman sebelumnya. Cara menyimak video itu bisa dipercepat ya. Kalau ingin videonya lebih cepat. Itu kita percepat saja supaya menghemat waktu dalam mendengarkan. Dari sekolah yang melakukannya dan yang tidak melakukannya. Bayangkan kita pergi ke seorang penjahit. Biasanya, apa yang dilakukan penjahit sebelum membuat pesanan kita? Betul, mengukuh tubuh dan mendiskusikan modelnya. Kita simak sampai selesai. Lanjutkan setelah menyimak modul video pembelajaran sampai selesai. Kita latihan pemahaman. Kita harus memastikan bahwa proses belajar kurikulum merdeka sesuai dengan instruksi pemerintah atau kepala daerah atau satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan. Coba ya, apakah benar? Ya, jawabannya benar. Kita lanjut. Soal yang kedua. Analisis karakteristik dilakukan setelah satuan pendidikan merancang visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Justru menganalisi setelah merancang visi, dan misi. Justru analisis karakteristik dulu baru merancang misi, dan misi. Berarti ini salah ya. Coba, apakah jawabannya benar? Ya, benar. Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Isi cerita reflektif. Hal baru mengenai karakteristik satuan pendidikan yang salah saya pelajari dari materi ini adalah kita ceritakan, bla 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 di sini, lalu klik simpan ya. Setelah semuanya selesai, ini belajar teknik analisis, mengumpulkan data, kemudian kita bisa kerjakan post-test. Oke, kita menuju ke yang lain. Seperti itu tadi langkahnya ya. Coba yang ini, kurikulum merdeka. Nah, ini sudah sampai modul 2. Ada 2 modul. Ketika sudah selesai mengisi cerita reflektif, kita kerjakan post-test. Nah, ini tidak bisa dibuka kembali soalnya. Kalau sudah benar semua itu, kita akan mendapatkan apresiasi seperti ini. Nah, jika belum masih ada koreksi, masih ada soal yang salah, nomor berapa, kita kembali lagi ke modul, kita kerjakan kembali. Dan untuk jawaban-jawaban seperti ini, insya Allah sudah banyak ya, beredar di YouTube dan lain sebagainya. Sebagainya, kita tinggal ketik misalnya topik apa, post-test topik apa, gitu. Kemudian, lengkapi lembar aksi nyata. Nah, ini. Aksi nyata, berarti ini saya sudah memilih salah satu ya. Sebenarnya ada beberapa. Kita lihat ada menyebarkan pemahaman, mengapa kurikulum perlu berubah. Kita baca rinciannya. Rancanglah rencana penyebaran pemahaman, mengapa kurikulum pernah berubah kepada sasaran yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Bisa rekan guru, orang tua, atau murid, dan sebagainya. Komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah. Kemudian, pemahaman boleh disampaikan melalui ragam media, presentasi, video, atau poster, atau bahkan puisi, dengan cara yang efektif untuk sasaran. Kemudian, mintalah refleksi atau umpan balik dari sasaran dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia. Kalau sasaran kita murid, berarti kita minta refleksi dari murid. Kemudian, unggah bukti dalam satu dokumen yang berisi. Semua tadi ya, rancangan. Kemudian, bukti dokumentasi. Kalau kita sudah menyampaikan ke siswa, misalnya di kelas, kita foto bersama siswa di kelas. Selanjutnya, dokumentasi tadi, refleksi yang di foto, misalnya minta dari siswa mengisi, kita foto, kita sertakan jadi satu dokumen, satu file pdf. Baru kita kirim. Nah, ini ada satu contoh dari teman. Beliau membuat puisi Merdeka Belajar. Disampaikan melalui WA ini. Tidak dalam forum secara luring, tapi ini secara daring ya. Kemudian, minta umpan baliknya pun melalui WA ini. Bisa juga menggunakan Google Form, misalnya. Minta audien untuk mengisi Google Form. Nah, ini dengan WA. Meminta audien untuk melanjutkan kalimat ini. Sebelum membaca puisi tersebut, saya berpikir, titik-titik ya. Lalu, jawaban audiennya itu, umpan baliknya. Saya berpikir, sumber utama ilmu adalah guru. Setelah membaca puisi tersebut, saya jadi paham bahwa murid Merdeka dalam belajar dan berinovasi. Guru memfasilitasi. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah membaca puisi ini, yaitu memperlakukan murid dengan Merdeka. Tapi, tetap dalam bimbingan saya. Nah, satu halaman ini nanti di-screenshot untuk dijadikan dokumentasi umpan balik dari audien yang kita sampaikan puisi Merdeka Belajar ini. Aksi nyata kita. Nah, kalau aksi nyata kita sudah sesuai petunjuk tadi, sudah memuat, semua yang diminta, insya Allah akan mudah untuk proses validasinya ya. Saya coba tunjukkan aksi nyata yang belum lulus validasi ya. Ini akun belajar suami saya. Nah, ini butuh perbaikan aksi nyata di topik Merdeka Belajar. Mengapa membutuhkan perbaikan aksi nyata? Kita baca saran perbaikannya di sini. Aksi nyata Anda tidak sesuai panduan. Pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan tema, memiliki dokumentasi, dan memiliki umpan balik dari obyek aksi nyata Anda. Nah, ini beliau membuat tentang Merdeka Belajar itu membuat poster. Nah, posternya ini disampaikan kepada siapa, kemudian dokumentasi ketika menyampaikan di WA atau secara langsung. Kemudian, umpan baliknya ini tidak disertakan, makanya ini belum lolos validasi. Perlu diperbaiki. Kembali lagi dengan akun saya. Nah, ini untuk tanda hijau seperti ini, sertifikat sudah tersedia ini, artinya Alhamdulillah sudah lolos validasi. Dan, yang aksi nyata yang lain, yang sedang menunggu validasi juga tampilannya seperti ini, menunggu validasi. Pahami proses validasi. Nah, apa persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri? Jadi, Anda harus mempelajari seluruh materi pada modul pelatihan mandiri, lulus post-test, hingga mengunggah aksi nyata yang sesuai dengan panduan yang ada. Ya, sertifikat akan diberikan jika aksi nyata telah lulus validasi. Validasinya itu setiap Rabu pertama dan ketiga setiap bulannya. Jadi, kurang lebih antrian itu menunggu sekitar sebulan ya untuk menunggu validasi. Jadi, sambil menunggu validasi, kita kerjakan aksi nyata yang lain atau belajar di topik-topik yang lain. Nah, yang sudah tersedia sertifikatnya, ini sertifikat pun tidak bisa langsung diunduh ya. Harus lihat sertifikat, kemudian disini terkira 30 jam ya. Untuk dapat mengunduh, halaman depan dan belakang kita lengkapi dulu. Disini sudah ada nama, tinggal melengkapi NUPTK, tempat lahir, tanggal lahir, sampai unit kerja. Kita centang, kemudian simpan. Ini belum bisa saya lengkapi, kalau kemarin kendaraan sinyal. Baiklah teman-teman, ustadah dan ustadah yang hebat, Masya Allah. Saya berikan contoh aksi nyata yang sudah lolos validasi dan mendapatkan sertifikat. Ini aksi nyata topik 6 ya. Penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD atau paket A. Ini ada beberapa pilihan di sana. Nah, saya memilih membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Dengan judul pojok baca dan madingku. Kemudian ada beberapa rangkuman. Insya Allah tersedia di modul ya. Saya melakukan aksi nyatanya itu yang milih yang gampang-gampang dulu ya. Yang bersama anak-anak di kelas. Kayak melakukan refleksi atau segitiga restitusi. Dan ini. Terus, ya jangan lupa untuk mencantumkan bio. Mencantumkan ini. Dokumentasi kegiatan. Kemanfaatannya. Dan dokumentasi umpan balik. Kalau sudah lengkap seperti petunjuknya, insya Allah. Tinggal menunggu antrian validasi. Kalaupun masih harus butuh perbaikan, tetap semangat. Ya. Insya Allah untuk pembelajaran kita. Insya Allah banyak manfaatnya ya teman-teman. Kita belajar bersama. Insya Allah bisa berkolaborasi. Kita saling diskusi. Kita semangat. Ayo semangat. Sebagaimana kita mengharapkan peserta didik kita itu semangat belajar tanpa disuruh. Atau tanpa hanya karena ada PR. Ya. Kita ingin anak-anak didik kita itu punya motivasi dari dalam dirinya. Dalam dirinya motivasi intern. Intrinsik ya. Tanpa ada imi-imi hadiah. Atau ada konsekuensi hukuman dan lain sebagainya. Kita juga mengharapkan murid demikian. Kita juga buktikan kalau kita juga semangat belajar. Insya Allah manfaat untuk kita semua. Demi kebaikan pendidikan Indonesia. Dan untuk menghantarkan peserta didik kita menjadi manusia yang merdeka, bahagia, dan selamat. Tentunya dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak bicara dan atas banyak salah hilaf saya. Kita cukupkan. Bapak ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.